Di era globalisasi ini, banyak tuntutan yang harus segera dipenuhi oleh pemerintah. Di antaranya adalah transparansi pemerintahan yang sedang berlangsung. Apalagi dengan semakin berkembangnya teknologi informasi yang memungkinkan seluruh orang dapat berkomunikasi dan mengetahui perkembangan informasi dengan cepat tanpa adanya batasan jarak. Perkembangan teknologi informasi tersebut diharapkan dapat diterapkan dalam pemerintahan sehingga jalannya pemerintahan dapat diketahui dan diawasi oleh seluruh masyarakat. E-Government merupakan suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan dengan melibatkan penggunaan teknologi informasi terutama internet. Dengan tujuan memperbaiki mutu kualitas pelayanan, tujuannya untuk meningkatkan kualitas layanan pabrik secara efisien, efektif, dan interaktif. Dimana pada intinya, e-government adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain seperti penduduk, pengusaha, maupun instansi lain. Dampak positif diterapkannya sistem e-government adalah masyarakat dapat menerima laporan kinerja pemerintah secara aktual dan transparan. Rakyat juga bisa dengan luasa mengakses informasi seputar kinerja pemerintah. Selain itu, sistem e-government juga dapat menekankan anggaran biaya. Dengan teknologi online, pekerjaan juga tentunya akan lebih efisien secara biaya dan waktu. Cita-cita good and open government di Indonesia hanya bisa terwujud apabila semua lapisan ikut bekerja. Tak hanya pemerintah yang memfasilitasi lewat e-government dan smart city, namun kita sebagai masyarakat juga harus berpartisipasi bekerja dan berperan aktif mendukung cita-cita ini. Nah, itu dia sekilas cuplikan mengenai e-government. Untuk membahas lebih dalam, kita hadirkan narasumber yang berkompeten. Dia salah satu dosen administrasi negara Universitas Putra Batam, yaitu Bapak Deddy Apriyadi. Halo Pak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Baik ya Pak ya. Kesibukannya apa saja nih Pak? Untuk saat ini masih fokus kepada mengajar di kampus WIP. Oh, mengajar nih. Ada kegiatan lain Pak selain mengajar? Untuk saat ini tidak ada. Oke, tidak ada ya Pak ya? Iya. Nah, tadi kita mengenai e-government nih Pak. Apa sih Pak e-government itu Pak? Jadi e-government ini kalau kita berbicara mengenai e-government bahwa itu merupakan aplikasi yang berbasis internet. Di dalamnya ada perangkat website yang dikelola oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Nah, saat ini Pak perkembangan e-government di Indonesia itu bagaimana? Nah, untuk perkembangan e-government ini sebatas ini di Indonesia masih dalam tahap proses karena pemerintah Indonesia hanya memanfaatkan teknologi informasi melalui website, kemudian email sehingga interaksi antara masyarakat dengan pemerintah timbul umpan balik melalui jejaring internet. Selain itu, ada lagi Pak? Selain itu bahwa perkembangan untuk e-government ini memang di Indonesia baru dipraktekkan beberapa tahun yang lalu. Oh, baru. Jadi maka saya katakan bahwa untuk saat ini perkembangan e-government di Indonesia masih tahap proses. Masih tahap proses ya Pak ya. Nah, bagaimana sih Pak fungsi e-government dalam meningkatkan public service itu Pak? Fungsinya adalah untuk menciptakan mutu pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi yang berbasis internet dalam rangka meningkatkan atau menciptakan pelayanan prima sesuai dengan tuntutan masyarakat pada saat ini. Nah, tadi kan Bapak juga menjelaskan kalau meningkatkan pelayanan prima ya Pak ya. Nah, apakah saat ini yang Bapak rasakan ini sudah mengarah ke sana belum Pak? Oke. Kalau untuk mengarah ke sana, untuk saat ini belum. Cuma pemerintah masih berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik, kemudian meningkatkan kinerjanya sesuai dengan tuntutan masyarakat pada saat ini. Oh, berarti sedang berjalan ya Pak ya. Nah, bagaimana nih Pak kebijakan dan strategi e-government dalam pengembangannya itu Pak? Oke. Untuk terkait strategi dan kebijakan pemerintah itu ada dua. Yang pertama adalah membangun sarana. Yang kedua, pengembangan. Nah, sarana itu terkait dari alat vital yang akan digunakan pemerintah dalam praktek e-government tadi. Nah, pengembangannya adalah dengan cara meningkatkan sumber daya yang ada dalam rangka nanti tujuannya untuk menciptakan pelayanan yang terbaik di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana pengembangan aplikasi e-government di Indonesia? Nah, pengembangan aplikasi tadi ada dua. Yang pertama itu adalah membangun sarana, sarana e-government. Yang kedua itu mengembangkan. Nah, membangun sarana e-government ini terkait dengan program-program pemerintah yang kemudian diaplikasikan di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang dampaknya nanti langsung dirasakan oleh masyarakat tersebut. Nah, terkait dengan pengembangan, yaitu dalam proses meningkatkan sumber daya manusia yang ada. Sehingga sumber daya tersebut bisa bekerja sesuai dengan skill, kemudian penempatan, pembagian tugas juga sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Nah, contoh dari sarananya itu apa sih Pak yang sudah diberikan? Nah, untuk contoh sarana itu seperti pembuatan situs pelayanan publik. Yang kedua adalah pembuatan situs untuk pengajuan online. Nah, sekarang kan kita lihat ada beberapa kantor atau dinas, instansi pemerintahan yang membuat situs pelayanan publik seperti mungkin di kantor imigrasi. Kalau dahulu kita lihat tidak hanya harus mendaftar langsung ke kantor imigrasi. Nah, kalau sekarang sudah bisa daftar terlebih dahulu, kemudian melengkapi peseratannya, perulah kita untuk datang ke kantor memenuhi peseratan yang lain. Biasanya kan e-government itu kayak pelayanan pemerintah gitu ya Pak, elektronik pemerintah. Itu kalau misalnya masyarakat kita ingin berkomunikasi dengan pemerintah itu bagaimana? Nah, jadi masing-masing instansi sekarang sudah menyiapkan beberapa website. Nah, dari website itu maka masyarakat bisa memilih. Nah, sekiranya mau melakukan atau membuat proses kemana dulu nih? Oh, kalau kakak-kakak kalau sananya ingin membuat proses pembuatan EKTP, berarti masyarakat harus mendatangi kantor untuk capil. Nah, kalau masyarakat ingin membuat paspor, berarti masyarakat harus mendatangi kantor imigrasi. Nah, melalui apa proses transaksi administrasinya? Melalui e-government tadi. Nah, sekarang bisa diakses oleh masyarakat secara transparansi. Apakah ada hambatannya bagi masyarakat? Untuk hambatan mungkin ada, terkait ada sebagian dari masyarakat kita yang tidak mengikuti perkembangan teknologi. Mungkin hambatannya ke sana. Nah, kalau dari pihak pemerintahnya mungkin mengembangkan lagi jejaring internet, sehingga beberapa daerah bisa menjangkau. Nah, tidak hanya terjangkau oleh masyarakat di kota, namun bisa terjangkau oleh masyarakat di luar kekotaan. Oh, belum ada solusinya, Pak. Iya. Oke. Nah, bagaimana nih, Pak, meminimalisir praktek maladministrasi melalui pemberian pelayanan publik melalui e-government? Nah, kalau untuk meminimalisirkan malpraktek, itu ada yang namanya e-service. E-service itu pelaksanaan dari administrasi secara internet. Jadi, masyarakat dengan penggerak pelayan tidak langsung bertatap muka. Jadi, melalui website bisa, kemudian melalui email bisa, sehingga tidak terjadi konteks negosiasi. Jadi, maksudnya gini. Jadi, masyarakat langsung melaksanakan proses administrasi tanpa harus bertatap muka dengan si pemberi pelayanan, sehingga malpraktek bisa diatasi. Jadi, tidak langsung masyarakat menemui langsung si pejabat birokrasi yang melayani pelangkat. Oh, begitu ya. Nah, pemirsa, setelah ini kita akan lanjut lagi. Jangan kemana-mana, tetap di proyek.